Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dindani Samaharani, kelas 8 F11 Di video ini saya praktek uji kualitas makanan Tujuannya agar mengetahui kandungan gizi makanan Alat dan bahan yang saya butuhkan adalah Sendok, wadah untuk nyampur, kertas payung, nyodium, label, lalu dendari kertas CPS, air, telur, minyak, margarin, nasi, tepung, lalu dendari kentang, pisang, dan yang sudah ditawar Pertama ini saya akan menguji kandungan amilum Badan dan alatnya adalah ini Tahap selanjutnya adalah Letakkan bahan-bahan ini ke kertas CPS yang sudah disiapkan Terima kasih Jika sudah, langkah selanjutnya adalah Tetapi si yogyo Aku pernah berpikir tentang hidupku tanpa ada dirimu Dapatkah lebih indah dari Yang ku jalani sampai kini Dan ini hasilnya Pisang tidak berubah warna Tepung terigu berubah warna Margarin tidak berubah warna Kentang berubah warna Nasi berubah warna Jadi disini yang mengandung amilum adalah Tepung terigu, kentang, dan nasi Yang tidak mengandung adalah Margarin dan isang Di prata keduanya adalah Saya akan uji makanan Kandungan makanan yang mengandung lemak Dan dibahannya adalah ini Ini tepung yang sudah saya Ini sudah saya campur pakai air Lalu yang disini Lalu langkah berikutnya adalah Tetapkan semua bahan ini ke sini Yang pertama Yang pertama Yang pertama Yang kedua Yang ketiga Yang ketiga Yang ketiga Terima kasih Kawan-kawan Terima kasih Untuk guru Jika sudah, kita tunggu sampai 10 minit Dan ini adalah hasil yang telah dikeluarkan Jika sudah, kita tunggu sampai 10 minit Jika sudah, kita tunggu sampai 10 minit Jika sudah, kita tunggu sampai 10 minit Jadi, di sini yang mengandung lemak adalah kuning telur dan minyak koreng Yang tidak mengandung lemak adalah rata tawar, tepung terigu dan air Sekian dari saya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih